Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya mau sharing kenapa akhirnya saya memutuskan untuk beli saham Sido. Ini beberapa alasannya. Jadi teman-teman sebelum saya beli saham Sido di kali ini gitu ya, saya itu sudah pernah pegang saham ini tuh di tahun 2019. Jadi waktu itu harganya 500an dan saya mulai jual di akhir 2020 sampai awal 2021 karena tujuan rebalancing gitu ya. Dan saya melihat valuasi Sido sudah cukup mahal, jadi saya jual mulai dari 750 sampai mendekati 800, mungkin 780an lah ya. Saya lepas saham Sido dan pindah ke saham yang lain dengan harapan sebenarnya saya berharap Sido turun lagi ke harga kurang lebih 650 atau 600 gitu ya. Saya mau masuk lagi di saham Sido. Tapi nasib berkata lain gitu ya, bukannya turun, saham Sido itu mulai naik kembali dan terus terang saya mulai mencari kesempatan kapan enaknya masuk lagi di saham ini gitu ya. Ketika mulai awal tahun gitu ya, awal tahun 2022, saya sudah masukkan Sido sebagai list untuk core stock saya. Saya simpan untuk jangka yang cukup panjang dan tentunya saya cukup sabar gitu ya mencari titik entry, mencari harga yang murah untuk Sido ini gitu ya. Dan ternyata kesabaran saya belum membuahkan hasil sampai hari ini ya, 28 Mei, saham Sido itu masih di 900an dan akhirnya saya beli juga di harga 960 kalau nggak salah ya, sore-sore. Saya ya haka aja sih, saya beli 960 di harga offernya dia di Jumat sore kemarin gitu ya. Dan ini beberapa alasan yang mau saya sharing ke teman-teman mengapa saya akhirnya beli saham Sido ini gitu. Oke langsung aja, alasan pertama adalah saham ini anti badai teman-teman ya. Jadi di awal tahun itu, bulan-bulan 3, bulan-bulan 4 kalau nggak salah, Sido itu ditinggal sama investor besarnya oleh Concordia Investment. Teman-teman mereka taking profit di saham Sido, biasanya saham kalau ditinggal investor besar itu longsor teman-teman ya, longsor. Tapi Sido itu tercatat hanya turun 7% dari kurang lebihnya ya, dari titik tertingginya. Jadi, saham Sido ditinggal investor besar dia nggak goyang gitu ya. Berarti artinya ada investor lain yang masuk untuk meng-cover penjualan dari investor besar ini. Kemudian dilanjutkan lagi di bulan 5, awal perdagangan bursa gitu ya, setelah lebaran. IHSG kita koreksi cukup dalam ya, nggak dalam-dalam banget sih, ya turun 900 poin ya. Tapi Sido nggak kemana-mana harganya, stabil aja sih masih 900-an. Jadi, sudah 2 kesempatan saya berharap Sido harganya goyang sampai 800 gitu ya, sampai 850. Tapi nggak kesampaian gitu ya, dan akhirnya ya sudah lah, saya akhirnya melakukan pembelian saya pertama di saham Sido. Tentu saja, pembelian ini bukan pembelian untuk beli sekali dan ditinggal, tapi pembelian yang akan diikuti dengan pembelian-pembelian lainnya di banyak harga gitu ya. Jadi, kesabaran saya bisa dikatakan, abis teman-temannya untuk nunggu saham ini turun ke angka 800. Jadi, saya beli sekarang nggak apa-apa deh, istilahnya saya kejar kereta ya. Jadi, yaudah saya ikut aja dengan harganya sekarang, nggak masalah kalau nanti dibawa turun ke 800, saya akan beli lebih banyak. Dibawa ke 700 ya, saya beli lebih banyak lagi. Kurang lebih seperti itu strateginya. Itu alasan pertama ya, saham ini anti-ibadai. Kemudian analisa kedua, saham Sido itu bisnisnya sederhana dan mudah dimengerti dan menguntungkan ya. Ada tiga hal. Pertama, bisnisnya mudah dimengerti ya, ini produknya jamu, vitamin. Kalian bisa lihat nggak di belakang, itu ada tolak angin. Jadi, ini tolak angin, ini adalah produk vitamin. Kebetulan saya dan istri lagi membutuhkan vitamin tambahan gitu ya, untuk kesehatan. Ternyata si jamu-jul punya produknya gitu ya. Biasanya kita cari merk-merk yang dari luar gitu ya, merk-merk yang branded dari luar negeri. Ternyata sekarang Sido muncul punya loh merknya gitu ya, punya produknya gitu ya. Jadi, menarik bagaimana Sido sekarang nggak hanya tolak angin-tolak angin doang teman-teman. Tapi, ada produk-produk vitamin lain yang biasanya kita ngambil dari brand luar negeri. Buat saya itu juga opsi yang menarik, karena harganya beda jauh. Ketimbang kita pakai produk luar negeri, produk dalam negeri, bikinannya Sido muncul, kualitasnya terjamin, harganya murah. So, buat saya sebagai customer, itu hal yang menguntungkan gitu ya. Saya juga pelanggan jamu, dari kecil saya suka minum jamu, orang tua saya sering ngasih jamu. Dulu kita pakai jamu gendong, sekarang banyak pedagang jamu, kios-kios jamu, kita bisa ke sana, pegelinu, atau lagi masuk angin, kita bisa beli, diseduhin di sana. Bisnisnya merakyat sekali gitu ya, dan ini bisnis yang menguntungkan gitu ya. Kenapa saya bilang menguntungkan? Dan kalau kita ngomongin net profit marginnya Sido itu tinggi banget teman-teman, 30 persenan, dan kalau kalian ngobrol sama tukang jamu, juga bisa kelihatan ya, sasetannya itu harganya kurang lebih 3 ribuan, tapi dijual 10 ribu, artinya bagi pedagang, jualan jamu itu menguntungkan juga gitu ya. Dan bisnis Sido itu, buat saya bisnis yang dekat juga dengan kehidupan saya sehari-hari. Jadi, dulu saya suka banget kerokan gitu ya, tapi sejak menikah gitu sama Sarah suka di, suka diomelin kalau minta kerokan, karena mungkin kerokan itu secara apa ya, secara medis kurang ada dasarnya kali ya, mungkin saya nggak tahu juga sih. Pokoknya Sarah nggak suka saya kerokan, jadi saya lebih banyak minum tolak angin aja gitu ya, jadi di rumah saya ini hampir sering selalu ada kotak tolak angin seperti di belakang ini. Dan nggak tahu mungkin teman-teman juga ngerasain bahwa masyarakat Indonesia itu gampang masuk angin ya, kita kalau naik motor, kemudian pulang malam sampai rumah minum teh anget sama tolak angin itu kayak ultimate combo gitu ya, buat kehidupan karawan-karawan yang suka pulang malam gitu ya, itu kayak yaudah itu kombo banget lah untuk bikin badan itu lebih seker. Jadi itu alasan kedua, kenapa saya ingin memutuskan untuk beli saham Sido. Alasan ketiga, alasan ketiga adalah bahan bakunya Sido itu dalam negeri, mayoritas ya teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin, waktu saya bahas saham ICBP, saya bilang penurunan ICBP itu karena sentimen masalah gandum. Gandumnya ICBP impor dari luar negeri, sedangkan bahannya untuk bikin tolak angin, bahan-bahannya Sido, mayoritas itu di dalam negeri teman-teman ya. Belanda aja jauh-jauh ke Indonesia, ngejajah Indonesia buat nyari rempah-rempah. Lalu sekarang Sido muncul luar biasa, dia bikin produk-produk jamu-jamuan herbal yang bahan bakunya itu hampir semuanya ada di Indonesia teman-teman. Jadi, sulit membayangkan Sido muncul itu sahamnya crash karena ada masalah terkait supplier ya. Saya nggak mengatakan nggak bisa crash karena masalah supplier, tapi bahan-bahannya semua ada di sini. Sido muncul merangkul petani-petani lokal, mereka membentuk kelompok-kelompok usaha. Jadi, itu bikin sebuah ekosistem gitu ya, ekosistem yang bisa menyediakan supply bahan baku yang bagus untuk Sido muncul. Sido munculnya happy karena pasokannya selalu ada, pasokannya bagus, pasokannya bisa terjamin. Petaninya happy karena mereka dapat menjual produknya langsung ke perusahaan dengan harga yang bagus gitu ya. Jadi, ini win-win solution yang membantu Sido, jadi perusahaan itu yang sangat solid gitu ya, dimulai dari bahan bakunya. Itu alasan ketiga, saya akhirnya yang membeli saham Sido muncul. Alasan keempat, saya coba membandingkan dengan sederhana teman-teman ya. Saya sudah pernah analisa ECBP, link-nya di atas ini, saya pernah analisa Unilever, link-nya juga ada di atas. Ada Mayora, saya sudah pernah bahas juga gitu ya. Dan kita akan bandingkan sekilas gitu teman-teman. Saham Sido, pair-nya itu 24x, Unilever 22x, ECBP 15x, Mayora 30x. Jadi secara pair, kalau kita ngomongin price earning ratio, Sido itu ya di tengah-tengah lah ya. Dia bukan yang terkecil, tapi ya nggak yang tertinggi juga, dia di tengah-tengah. Nah, kalau kita ngomongin PBV baru, PBV-nya Sido itu premium gitu ya. Dia dihargai di 9x PBV, sementara untuk ECBP 3x, Unilever 28x, dan Mayora 3,5x. Ngomongin PBV, kalau dibandingin dengan ECBP jelas PBV-nya Sido lebih mahal. Tapi mari kita lihat untuk net profit margin-nya ya, bahwa tadi saya bilang bisnis jamu ini, bisnis industri-nya Sido ini menguntungkan. Dan Sido-nya sebagai sebuah perusahaan itu punya net profit margin ya, itu sampai 33%. 2x lipatnya Unilever, 3x lipatnya ECBP. Ini sebuah capaian net profit margin yang besar banget teman-teman. Dan kalau kita drop down ke ROE-nya ya, ROE-nya Sido itu 41%, 2x lipatnya ECBP. Jadi dari perbandingan sederhana ini, ya Sido memang premium gitu ya, di harga yang premium. Tapi harga premium itu diikuti dengan ROE yang tinggi banget gitu ya, 40%. Jadi saya menyimpulkan untuk beli saham Sido gitu ya. Saham Sido memang sedang dihargai tinggi, tapi dihargai tinggi karena memang kinerjanya superior. Ibaratnya sekarang Sido dihargai yang fair price, berdasarkan kinerjanya dia. Dan seirik kinerjanya dia yang diprediksi akan makin naik, maka harga sahamnya dia pun akan makin naik pula teman-teman. Itu alasan-alasan saya kenapa saya akhirnya memutuskan untuk beli saham Sido juga. Dan target saya sebenarnya cukup panjang untuk saham Sido ini. Minimal akan ke Rp1.500an baru saya pertimbangkan untuk pre-balancing atau nyari saham yang lain. Atau bahkan akan tetap saya hold untuk jangka yang lebih lama lagi, mengingat alasan-alasan yang sudah tadi saya kaparkan. Saham Sido ini menurut saya perusahaan yang ajaib gitu ya. Yang bukan wonderful lagi, tapi buat saya ini perusahaan yang ajaib. Itu saja teman-teman alasan saya kenapa saya kiranya membeli saham Sido. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan insight buat teman-teman. Buat teman-teman yang sedang ngincer saham Sido juga dapat wawasan baru dan referensi baru. Tetap lakukan analisa kalian sendiri karena setiap pemputusan berinventasi itu tanggung jawab masing-masing. Dan segitu aja. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, bantu subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Pengen bahas apa di edisi selanjutnya? Tulis juga di kolom komentar. Mungkin kalian punya ide saham yang menarik untuk dibahas di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, guys. Get blessing. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax